selamat menikmati itu memperlihatkan dua pokok yang nampak ialah terang dan puas lalu kenapa hendak melihat terang kenapa hendak menjadi puas ada apa dengan kehidupan manusia kalau kita melihat bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau bisa melihat terang dan menjadi puas berarti ada kegelapan dan juga ada ketidakpuasan ada berbagai-bagai macam kepuasan-kepuasan manusia ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif ada orang yang menjadi puas ketika dia punya kedudukan yang baik dalam pekerjaannya ada orang yang menjadi puas ketika dia punya harta, dia punya rumah, dia punya mobil dan lain sebagainya tapi ada juga orang yang menjadi puas ketika hidupnya itu lebih dan orang lain menderita bahkan juga ada orang yang menjadi puas ketika orang lain sangat menderita dan tidak ada yang menolong banyak kepuasan-kepuasan manusia itu dalam hal duniawi manusia sesungguhnya sangat haus sangat rindu bahkan tidak puas ketika diperhadapkan pada firman Allah manusia merupakan umat Allah yang masih sangat-sangat hidup dalam kegelapan sehingga Allah hadir menjawab itu Allah hadir mengubah itu bahkan membuat manusia yang tidak pernah puas yang tidak hidup dalam Tuhan orang yang gelap orang yang berdosa melihat terang Allah dan menjadi puas Yesaya ini berisi nubuatan Yesaya sendiri yang diutus untuk mengajak orang-orang Israel bertobat dan berbalik dari ketidakadilan yang terjadi Yesaya menyadarkan mereka untuk percaya kepada Allah Yesaya juga membuat orang-orang menjadi melihat bahwa ternyata penderitaan Kristus nantinya itu itu karena ulah dan dosa manusia Yesaya menubutkan karya sang anak yakni Yesus Kristus yang adalah perwujudan Allah yang perkasa ia adalah penasehat ajaib Bapak yang kekal Raja damai Yesus Kristus adalah korban dari dosa-dosa dunia Yesus datang ke dunia yang hina ke dunia yang gelap ke dunia yang berdosa ini untuk menyelamatkan manusia dalam terang ilah sehingga melalui dia yakni Yesus Kristus manusia dan seluruh ciptaan yang rusak yang tidak berdaya diubahkan dibaharui dan menjadi pulih kalau kita melihat menurut kalimat dari kitab Ibrami itu bahwa orang-orang yang melakukan dosa orang-orang yang melakukan kesalahan mereka harus mempersembahkan korban penghapus dosa sehingga dipilihlah imam besar dia yang akan menerima korban-korban dari umat-umat yang mengakui dosanya sehingga dari dia orang-orang akan mendapatkan pemulihan karena dia akan menghadap pada Allah atas korban bakaran yang diserahkan oleh manusia itu tapi apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani itu dikatakan bahwa imam besar ini pun dia dipilih dari manusia dia ditetapkan dari manusia untuk melayani Allah sehingga dia juga harus mempersembahkan korban dosanya kalau kita melihat kehidupan Ayub Ayub itu juga saat anak-anaknya hendak melaksanakan pesta porah keesokan harinya dia mempersembahkan korban apa yang menjadi pikiran Ayub saat itu yang dia pikirkan adalah mungkin pada malam hari waktu anak-anaknya melaksanakan pesta itu mereka ada yang melakukan dosa ada hal yang tidak berkenan kepada Allah sehingga saya harus mengorbankan korban penebus dosa ini supaya mereka kembali dipulihkan dan itu yang mau dikatakan dari kitab Ibrani tapi yang mau diperlihatkan juga ialah bahwa imam besar yang dipilih saat itu tidak lebih berkuasa dari imam besar agung yakni Yesus Kristus dia adalah imam besar yang tidak perlu lagi menebuskan memberikan korban bakaran sebagai penebus salah dirinya bahkan dia juga tidak menerima korban-korban bakaran sebagai penebus dosa umat tapi itu mau menunjukkan bahwa dia sendirilah korban bakaran itu dialah yang akan menebus dunia dari dosa dari kegelapan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan kegelapan selalu selalu dan selalu membuat kita menjadi takut membuat kita hidup tidak melihat arah dan tujuan biasanya kalau ibu guru bertanya pada murid-muridnya mengerti wakum irakah biasanya anak-anak mengatakan malil enpa gelap artinya dia belum mengerti dia belum paham dia belum tahu dan yesus hadir membawa terang itu itu bertanda bahwa dia mau kita tahu dia mau kita paham dia mau kita mengerti tentang kehidupan di dalam kristus yang sesungguh bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita melihat kehidupan murid-murid disini dijelaskan tentang bagaimana yakobus dan yohanes mereka mempertanyakan tentang kedudukan mereka mereka mempertanyakan tentang dimana saya akan duduk bisakah saya duduk di sebelah kananmu atau di sebelah kirimu kalau kita melihat pembacaan sebelumnya bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan mereka mempertanyakan soal kedudukan mereka mempertanyakan soal posisi mereka saat Yesus telah memberitakan dia akan mendapatkan penderitaan betapa egoisnya murid-murid ini betapa tidak mengertinya mereka padahal saat itu Yesus telah memberitakan bahwa dia akan menderita bahkan dia akan mati oleh karena dosa manusia tapi malah mereka memperebutkan bahwa saya mau duduk dimana nanti Tuhan apakah saya akan di sebelah kanan saya akan di sebelah kiri makanya Tuhan saat itu dalam Yesus Kristus menjawab bahwa itu bukan hakku orang-orang yang akan duduk bersama-sama denganku dia itu adalah orang-orang yang sudah ditetapkan bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan saat itu juga respon ke sepuluh murid yang lain menjadi marah atas apa yang dilakukan oleh Jakobus dan Yohanes mereka melihat bahwa saya ini sudah dekat pada Tuhan saya ini lebih daripada murid-murid yang lain saya lebih taat saya lebih dekat bahkan ketika dalam sebuah hal yang tertentu dan terkhusus saat itu saya hadir bersama dengan Yesus makanya mereka menganggap bahwa saya yang nantinya akan tepat saya nantinya yang layak untuk bisa duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus terkadang Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan itu nampak dalam kehidupan umat manusia terkadang kita masih juga egois untuk mengatakan bahwa Tuhan kenapa kehidupan saya ini menjadi kehidupan yang tidak baik padahal saya dekat pada Tuhan padahal saya selalu berada dalam kasih Tuhan padahal saya selalu taat pada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya kita lupa bahwa ketika kita mengikut Kristus kita harus memikul salib kita harus juga menderita tapi dalam penderitaan ada karya Tuhan yang menguatkan kehidupan kita sehingga dari proses dan proses kehidupan ini kita tidak menjadi pribadi yang selalu kecewa ketika kita berada dalam pertumulan tapi kita menjadi orang-orang yang terus mengerti terus tahu dan terbuka pikiran kita bahwa memang mengikut Kristus punya konsekuensi bahwa kita akan hidup tidak menjadi orang-orang yang terus bahagia tidak menjadi pribadi yang terus menerus menjadi orang yang terus senang tapi yang menjadi janji Tuhan bahwa ketika kita terus mengikutnya kita akan berada dalam kehidupan yang kekal bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan sungguh apa yang Tuhan nyatakan pada kita itu memperlihatkan bahwa dia yang penuh kuasa dia yang menjadi raja yang ajaib dia turun ke dalam dunia dunia yang penuh kegelapan dunia yang penuh dosa dan hina ini untuk bisa menyelamatkan manusia dari dosa saya pernah menyampaikan ilustrasi pada ibadah lansia waktu itu dengan mengatakan bahwa ada seorang guru yang saat itu bertanya pada murid-muridnya guru itu mengatakan bahwa menurut kalian siapa Tuhan itu sehingga mereka saat itu menjawab Tuhan itu bagi saya bu guru dia seperti hakim dia akan menghakimi orang ketika dia melakukan kesalahan karena bapak anak ini adalah seorang hakim lalu anak yang lain yang bapaknya seorang dokter dia juga mengatakan bahwa Tuhan itu seperti dokter dia akan menjemuhkan orang dia akan mentahirkan orang bu guru lalu anak yang lain juga berkata bahwa yang orang tuanya adalah konglemerat dia mengatakan bahwa Tuhan itu seperti konglemerat dia akan berbagi kasih dia akan menolong orang dalam kelemahan mereka dalam kekurangan mereka lalu ibu guru ini terus bertanya kepada murid-muridnya dan tiba pada murid yang terakhir guru ini bertanya menurutmu seperti apa itu Tuhan lalu anak ini menjawab bu guru Tuhan itu seperti pemulung anak-anak yang lain tertawa lalu ibu guru ini terheran-heran dan mengatakan bahwa kenapa kenapa kamu mengatakan bahwa Tuhan itu seperti pemulung anak-anak ini pun menjawab iya bu guru Tuhan itu memulung dia memungut benda-benda kalau kita melihat memulung dia memulung dia memungut benda-benda yang tidak berguna yang kotor yang najis yang menjijikan lalu dia mencuci dia membersihkan sehingga barang itu menjadi berharga begitu juga dengan Tuhan bu guru dia mengambil manusia dengan keberdosaan hidupnya dengan kejijikannya dengan kenajisannya dengan dosanya lalu dia membersihkan dia mencuci dosa itu bahkan dia membuat kehidupan manusia menjadi berharga satu kelas saat itu memberikan apresiasi kepada anak itu mereka semua bertepuk tangan atas jawaban yang disampaikan oleh anak itu sungguh Tuhan punya kasih yang luar biasa kita yang penuh dosa ini dirangkul kita semua diambil dari dunia yang penuh dengan kegelapan ini untuk menerima terang Allah terkadang orang-orang menganggap bahwa dirinya sungguh bersih dirinya sangat berkenan padahal ketika dia menganggap demikian dia sudah menyatakan dosa dalam kehidupan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan ingatlah selalu bahwa terang Tuhan akan senantiasa kita rasakan ketika kita memberi hidup kita padanya kita akan hidup terus dalam kegelapan ketika kita tidak mau keluar dari kegelapan tersebut andalkan Tuhan untuk bisa membawa kita pada terangnya yang ajaib sehingga kehidupan kita hati kita bahkan iman kita sungguh puas melihat bahwa dalam terang Kristus ada arah yang akan kita lalui kita tidak akan tersesat kita tidak akan menjadi domba yang hilang kita tidak akan menjadi orang-orang yang takut untuk melangkah ke depan mari terus mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita terus mau tahu apakah hendak Tuhan tanyakan pada Tuhan apakah kehidupan saya saat ini telah berkenan pada Tuhan sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia kita akan menerima kehidupan yang kekal dari Allah kita akan terus melihat terang itu dan kita menjadi puas kalau kudus terus memelihara kita mengerti firman Tuhan hari ini amin